Intro Halo Sobat Metro Berjumpa kembali dengan Metro Trust Baik Sobat Metro pada kesempatan kali ini kami mendapatkan request dari Sobat Metro di Bogor Untuk pembuatan Big Green House dengan ukuran 17 meter x 20 meter Baik Sobat Metro pertama kami ucapkan terima kasih atas request yang diberikan kepada kami Dan kepercayaan kepada kami Sobat Metro ya Baik disini kita coba akan buat kantena terlebih dahulu dengan ukuran 17 x 20 meter Sobat Metro ya Untuk pembuatan Big Green House Ini merupakan Green House dengan ukuran besar Sobat Metro Baik pertama kita persiapkan untuk pembuatan tiang-tiang dari Green House tersebut Sobat Metro ya Disini kita akan menggunakan rangka-rangka penjaringan Sobat Metro untuk membuatan Green House disini Oke disini kita buatkan tiang dengan model double seperti ini Sobat Metro ya Jadi ini untuk tiangnya kita menggunakan single canal C Dimana ada dua rangka disini yang kita bisa seperti ini dengan ukuran 320 cm Dimana 20 cm nanti kita akan buatkan sebagai cakar ayam Sobat Metro ya Jadi untuk ukuran cakar ayam ke bawah ini bisa menyesuaikan kebutuhan saja Sobat Metro Dan untuk ukuran sesungguhnya dari Green House ini adalah 3 meter Sobat Metro Baik kebutuhan rangka tiang yaitu totalnya dengan satu rangka tiang 320 cm x 2 Didapatkan 640 cm Sobat Metro Baik sekarang kita persiapkan untuk kunci-kunci tiang Dengan menggunakan rangka dengan ukuran 35 cm x 4 Ya disini ada 4 rangka karena nantinya kita bikin model box pada posisi tengah Sobat Metro ya Oke kita pasangan seperti ini Dan mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana pemasakan kunci ini Coba akan saya perlihatkan Sobat Metro ya Jadi pada posisi tepi ini ada single C Single canal C pada posisi tengah ada model box Sobat Metro ya Dan dimana pada posisi dalam kita scrub Untuk kita tempelkan pada rangka boxnya Nah ini untuk scrub bisa sesuaikan kebutuhan saja Ini juga pada posisi baliknya juga sama Sobat Metro ya Nah seperti ini Sobat Metro Nah ini cara pemasangan pengunci tiang Yang selanjutnya kita pasangkan pada rangka tiang utamanya Nah seperti ini Dan pada posisi tepi kita akan scrub Sobat Metro ya Baik untuk sisa ketinggian dari pengunci ini Yaitu 25 cm Sobat Metro Baik total kebutuhan untuk rangka penguncinya yaitu 140 cm Dengan jumlah 4 rangka tadi ya Kita pasang scrub dengan kita maksimalkan pada 2 sisi disini Baik selanjutnya untuk memperkokoh dari tiang-tiang ini Kita tentunya kita pasangkan juga cor-cor ya Yang dimana cor ini kita pasang dengan model cor beton Mungkin Sobat Metro ya Yang kita tanam ke tanah juga Yang kita juga lebihkan tentunya ke atas Sehingga tersisa sekitar 5 cm pada posisi rangka penutupnya Seperti yang terlihat pada video ini Sobat Metro Oke seperti ini ya Baik setelah kita pasang pengunci bawah Selanjutnya kita coba akan pasang pada pengunci atas Dengan mirip ya Modalnya sama seperti tadi Cuma pada posisi tengah nanti kita pendekkan Karena sebagai tempat dudukan dari rangka-rangka kremona Atau rangka-rangka panjangnya nanti Kita berikan sisa tempat atau space setinggi 8 cm Sesuai dengan ukuran dari kanal C nya Oke seperti ini Sobat Metro Baik bagi Sobat Metro yang baru bergabung dengan channel kami di Metro Trust Jangan lupa pencet tombol subscribe Selanjutnya bisa di share video ini Sehingga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan Metro lainnya Baik ini tinggi dari penutup tepi atau 25 cm Sedangkan pada posisi pengunci tengah Dengan model box yang tinggi 9 cm Sobat Metro Dan ini digunakan sebagai dudukan dari rangka kremona nantinya Total kebutuhan yaitu 50 cm untuk ukuran 25 cm Pada ukuran tengah yaitu 9 cm dengan model box Itu didapatkan 18 cm totalnya Sobat Metro Selanjutnya kita pasang skrup-skrup Sobat Metro ya Pada posisi 2 sisi nantinya tentunya Skrup ini bisa kita maksimalkan untuk kekokoan dari pemasangan rangka berjaringan Sobat Metro Oke selanjutnya untuk rangka pengunci tengah juga jangan lupa Dengan ukuran 19 cm x 76 cm totalnya dengan 4 rangka sama Sobat Metro ya Selanjutnya kita pasangkan rangka-rangka tiang ini pada keseluruhan lahan atau posisi greenhouse nanti Dengan total keseluruhan dari rangka ini nantinya ada 27 rangka Sobat Metro Untuk satu set rangkanya itu totalnya 924 cm Ini rangka 27 ini tentunya untuk pada satu tempat ini ada 9 rangka Sobat Metro ya 2948 cm itu hanya untuk kebutuhan tiang dengan tinggi 320 cm Baik selanjutnya kita pasangkan untuk rangka-rangka panjang dengan ukuran 2006 cm Dengan model box ya untuk memperkoko dari dudukan kuda-kuda nantinya Di sini satu sisi ada satu sisi tiang itu ada empat rangka tentunya Karena satu rangka satu rangka itu ada model box ada dua rangka Totalnya yaitu dibutuhkan 8024 cm Ini posisi untuk rangka-rangka ini tentunya space dari rongganya itu 9 cm sesuai dengan rangka pengunci atas tadi Baik selanjutnya kita tempatkan juga pada posisi tepi ya Karena jarak dari lebar untuk bentangan greenhouse ini adalah 17 meter Jadi posisi tengah juga kita pasangan tiang Yang nanti ada dua kuda-kuda tentunya pada dua tempat nantinya Oke seperti ini Sobat Metro ya Dan semuanya untuk rangka kremonanya kita pilih double Atau model box Sobat Metro Baik selanjutnya kita persiapkan untuk pembuatan atau pemasangan kuda-kuda dari greenhouse ini Nantinya kita akan menggunakan kuda-kuda dengan model kremonan Sobat Metro ya Dimana pada posisi atas nantinya kita akan buatkan kuda-kuda kecil atau nantinya berfungsi sebagai sirkulasi udara untuk greenhouse ini Ini untuk satu sisi rangka kuda-kudanya yaitu panjangnya 498,2 cm Sobat Metro Nantinya itu sudah termasuk over stack Sobat Metro ya Untuk posisi tepi dan posisi tengah kita buatkan dengan panjang 472 cm nantinya Tentunya pada posisi tengah ini tidak ada over stack Sobat Metro ya Karena nanti akan kita sambungkan dengan kuda-kuda satunya Sehingga pada ukuran tentangan 17 meter ini terbagi dua untuk kuda-kuda Sobat Metro Lalu kita dudukkan pada posisi tepi ya Di sini untuk rangka kremonannya sengaja kita lebihkan 3 cm Yaitu memang kita tempatkan untuk kuda-kuda nantinya pada posisi tepi Seperti ini kita skrup pada posisi pertemuan antara rangka ini Sobat Metro ya Baik bagi Sobat Metro yang ingin kami desankan untuk membuatkan greenhouse Bisa langsung menghubungi WA kami yang tercantum di video ini Atau bisa menghubungi IG kami di Metro Trust Oke ukuran satu tiang ini jadi 498,2 cm Sobat Metro ya Ini termasuk over stack tadi ya Oke selanjutnya kita buatkan untuk rangka tengah Dimana rangka ini sebagai penguat dari rangka kuda-kuda utama tadi Yang ditepas tangan seperti ini Sobat Metro ya Oke yang tentunya pada posisi tepi kita sobek yang nantinya kita skrup Kita pasangkan menempel pada rangka kuda-kuda utama tadi Dengan panjang kebutuhan yaitu 366,6 cm Sobat Metro Baik disini untuk rangka kuda-kuda kita hanya menggunakan rangka single kanal C Sobat Metro ya Sedangkan untuk ketebalan dari rangka ini minimal 0,75 cm Sobat Metro ya Jadi lebih bagus kalau kita menggunakan rangka dengan ketebalan 1 mm Baik selanjutnya kita persiapkan untuk rangka tiang Yang nantinya rangka tiang ini juga sebagai penyangga dari kuda-kuda kecil Atau nantinya digunakan sebagai apa namanya ya Sirkulasi Sobat Metro ya Dari greenhouse ini Dengan tinggi 128,1 cm Oke kita lebihkan sengaja Karena untuk sirkulasi udara sekitar 40 cm nanti jarak antar kuda-kuda atas dan bawah ini Oke kita berikan panjang dari kuda-kuda atas Atau kuda-kuda untuk sirkulasi udara ini sekitar 1 meter Sobat Metro ya Jadi nanti ini menyesuaikan kebutuhan saja Dan ini kebetulan yang kami buat untuk rangka kuda-kuda atas ini Yaitu panjangnya 138,3 cm Sobat Metro Kalikan dua ya Karena ada dua sisi tentunya Enggak didapatkan yaitu 276,6 cm Sobat Metro Untuk rangka sirkulasi udara ini Selanjutnya tentunya kita pasangkan rangka tiang Untuk tiang sirkulasi udara ini sepanjang 90,4 cm Kita kalikan dua Yang kita pasang pada dua sisi Oke seperti ini Sobat Metro Kita scrub ya Jadi ini rangka-rangka yang kita pasangkan sebagai tiang Ini rangka yang kita tempelkan saja Sobat Metro ya Pada rangka-rangka utama kuda-kuda tadi Oke seperti ini Sobat Metro Kita tempelkan seperti ini Selanjutnya kita scrub ya Pada setiap pertemuan rangka-rangka kanal C nya Total kebutuhan untuk tiang rangka sirkulasi yaitu 180,8 cm Sobat Metro Baik sedangkan pada posisi bawah ini kita siapkan untuk rangka kremona dari kuda-kuda ini Yang kita dudukkan atau kita pasangkan pada rangka kremona yang terpasang di tiang tadi Pada posisi tepi ini kita pasangkan pada posisi kelebihan rangka sepanjang 26 cm Masa saya Sobat Metro ya Kita pasangkan seperti itu Oke untuk rangka kuda-kuda Dengan ukuran 328,5 cm ini dibutuhkan Ini sebagai rangka kuda-kuda pada posisi kremona Total kebutuhannya adalah 657 cm Sobat Metro Oke selanjutnya kita berikan rangka tiang ya atau rangka kremonanya Pada setiap pertemuan rangka ini untuk memperkoko dari rangka kuda-kuda ini Kita model kita buat dengan model kremona Oke seperti ini Sobat Metro Dengan tinggi satu rangkanya 34,2 cm Kita kalikan 10 Jadi pada satu sisi ada 5 rangka Oke seperti ini Sobat Metro ya Oke jadi seperti ini Ini untuk pembuatan kuda-kuda greenhouse ya Jadi kita berikan rangka untuk sirkulasi udara pada posisi atas Sedangkan pada posisi bawah kita buatkan rangka kremona Baik yang terakhir untuk rangka kuda-kuda kita berikan bracket untuk sebagai pengunci ya pada rangka kremona tiang Sehingga kita bisa pasangkan rangka kuda-kuda ini kita tempelkan dengan kokoh pada rangka kuda-kuda Pada rangka kremona maksud saya pada rangka kremona tiang Kita pasangkan bracket yang kita pasang menempel pada rangka kremona tiang Kita skrup seperti ini ya Bgetik Kremono K crap Terima kasih telah menonton